Sending 30 Oktober 2023, ada yang tidak biasa terjadi di Istana Negara. Ya, tiga bakal jalon Presiden yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anis Baswedan datang bersamaan ke Istana Negara untuk makan siang bersama Presiden Jokowi Dodo. Ketiga baca pres itu, tampak kompak mengenakan kemeja batik lengan panjang bermotif barang. Hantas apa saja yang terjadi pada momen itu, berikut rangkumannya. Pertemuan itu berlangsung sekitar satu jam. Presiden tampak di apit Ganjar yang duduk di sebelah kanan, sementara Prabowo duduk di sebelah kiri. Sedangkan Anis duduk tepat di seberang Presiden Jokowi. Sebelum santap siang dimulai, para baca pres sudah tiba di Istana sekitar pukul 12.30 siang. Mereka pun terlibat berbincangan ringan sebelum bertemu dengan Presiden Jokowi. Setelah Presiden tiba, mereka kemudian diajak menuju ke ruang makan. Makan siang pun berlangsung hingga pukul 13.40 waktu Indonesia Barat. Ternyata, undangan makan siang bersama itu datang langsung dari Presiden Jokowi Dodo. Hal itu diungkap oleh baca pres Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, usai makan siang bersama Presiden. Jadi, kita baru saja diundang makan oleh Bapak Presiden, dan lumayan tadi ya makannya. Saya makan banyak sih. Ada soto tadi ya, soto, lontong, cumi-cumi, sayur. Menteri Pertahanan itu pun berseloroh, jika tidak ada undangan Presiden untuk berkumpul, maka mereka mungkin juga akan jarang bertemu. Hal Senada juga diungkap mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ganjar pun berkelakar, jika bukan Presiden yang mengundang makan siang, maka ia akan makan siang di pinggir jalan. Sementara baca pres Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengungkap, agenda makan siang itu semestinya dilakukan pada Minggu 29 Oktober 2023. Namun karena dirinya sudah ada agenda di Jember, Jawa Timur, maka undangan itu dialihkan menjadi hari Senin. Anies mengaku dalam pertemuan itu ada banyak hal yang dibahas bersama Presiden. Meski begitu, Anies menekankan mayoritas obrolan dalam jamun itu berisi yang ringan-ringan saja. Senada dengan Anies, Ganjar pun mengungkapkan hal yang sama. Menurut Ganjar, Jokowi juga sempat menanyai soal agenda ketiga baca pres. Presiden Jokowi sendiri melalui unggahan di akun Instagramnya menyebut, pertemuannya dengan tiga baca pres itu berlangsung dengan hangat dan akra. Meski mayoritas perbincangan berisi hal-hal yang ringan, namun para baca pres mengaku juga terselipkan pembahasan soal pemilu. Anies menyebut dalam pertemuan itu juga ada pembahasan soal netralitas dalam pemilu nanti. Menurut Anies, Presiden telah meminta aparat untuk menjaga netralitas. Anies pun menilai pernyataan Presiden merupakan pesan penting untuk memastikan pemilu 2024 bisa berjalan dengan aman dan damai. Terima kasih telah menonton!